hai oke teman-teman ini jadi timernya itu timer manual 24 jam Hai merk ini udah lama ya merknya ini ya bla 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 24 jam nih biar jelas nih 24 jam timer switch oke 24 jam dia waktu kerjanya terus kemudian beroperasi di tegangan 230-220 juga bisa ya bisa sekitar itu lalu disini ada tulisannya 16 250 volt di maksimal tegangan 250 volt dengan ampere ampere ya ampere 16 ampere jadi untuk rangkaian yang masih ampere nya di kecil itu bisa ya 16 ampere itu gede terus ini ada pengamannya Nah langsung saja ya di sini ada indikator lampu light jika timer ini nyala maka lampu light akan nyala kemudian di sini posisinya bisa ke bawah bisa ke atas bila ke atas maka akan mengikuti timer ini jika kebawah saklar otomatis on dan jika tidak dinaikkan ke atas maka akan selalu on dikembalikan lagi ke atas maka mengikuti timer nah jadi ini balik lagi saya normalkan dulu ya bekas pengaturan setting sebelumnya jika kita membeli timer masih baru biasanya ini acak ya acak Oke settingnya bagaimana settingnya seperti ini menyetting timer kita harus melihat jam yang sekarang misal jam sekarang itu jam 1 siang oke jam patokannya ini ya jarum jarum itu berjarum bisa tanda jarum ini bisa disini bisa disini bisa di atas tergantung tiap merek beda tapi kita patokan tetap ditambah di tanda segitiga ini ya tanda anak panah lah petunjuk misal sekarang jam 1 jadi ini harus di kejam satukan dulu jam 1 siang itu sama dengan jam 13 oke jadi setiap angka 13 ke 4 itu terbagi dari itu 2 3 4 jadi setiap satu jam itu dibagi menjadi kecil-kecil titik nih dibagi ini ada tuh 2 3 4 jadi satu jam dibagi 4 60 dibagi 4 jadi setiap setiap turun satu seperti ini memiliki nilai 15 menit misal jam 3 jam 1 siang sekarang kemudian kita mau menyalakan sekitar jam 3 jam 3 berarti jam 15 disini ya jam 15 jam 3 sampai jam 4 berarti kita kita nyalakan 1 2 3 4 sampai 16 ya menyal menurunkan 4 gigi nah jadi tadi jam 3 sampai jam 4 bakal on kemudian on lagi jam 8 berarti jam 20 sampai jam 9 kita turunkan empat terus pengen on lagi jam 3 jam 2 sampai jam 2 sampai jam 3 di sini ya 4 ya kemudian pengen on lagi jam 5 sampai jam 7 kita turunkan 8 nih 8 jadi temer ini misal sekarang udah lebih lebih perempat jadi harus ngikutin ya nih panahnya digeser dikit kemudian ini dicolokan apabila ini nyolok dan temer ini pas posisi di sini berarti saklar ini on lampu LED on ini pas posisi di waktu 13 hingga 16 nah ini posisinya harus di atas mengikuti temer ini jika terjadi aliran listrik mati maka dapat mengakibatkan temer ini juga ikut mati dan temernya tidak jalan jadi harus diputar lagi menyesuaikan jam yang sudah ada saat lampu kembali nyala selamat menyesuaikan jam 5 selamat menikmati